Assalamualaikum punya daun mangkokan di rumah yang seperti ini teman-teman wajib banget cobain menu yang satu ini enak banget, bikinnya simple dan bikin nambah nasi ini aku beli daun mangkokannya seharga 5.000 rupiah di pasar, jadi kalau di daerah aku daun mangkokan yang dijual itu masih pakai batangan kayak gini ya mungkin bisa jadi di daerah teman-teman kalau daun mangkokan itu dijual, udah disusun rapi jadi gak yang pakai ranting-ranting gini jadi bisa langsung digunain dan bisa langsung dicuci bersih nah ini daun mangkoknya aku potekin dulu dari rantingnya Alhamdulillah ini daunnya masih segar ya padahal ini udah aku simpen di dalam kulkas sudah lebih dari 3 hari karena memang kesibukan jadi gak sempat buat masak jadi hasil hari ini baru bisa aku masak Alhamdulillah udah selesai semuanya dipotekin dan ini kita cuci bersih dulu ya daun mangkokannya udah dicuci bersih nah ini aku mau susun-susun dulu susun secukupnya daun mangkoknya sampai dia itu bisa tergulung rapi dan padat seperti ini langsung aja kita iris-iris usahakan gunakan pisau yang tipis dan tajam ya biar hasilnya itu juga bakalan kecil-kecil tipis-tipis dan halus-halus kayak gini oke lakukan sampai daun mangkokannya selesai diiris alhamdulillah daun mangkokannya udah selesai diiris semua ini aku bakal salin dulu ke dalam wadah dan ini kita sisihkan lanjut siapkan wajan di atas kompor kemudian masukkan bahan-bahan seperti cabai giling, lengkuas, jahe, kunyit nah ini semua bumbu udah aku beli halus ya di pasar jadi kebetulan di kulkas itu memang stok bumbu-bumbu yang seperti ini jadi pas ngegulai kita nggak perlu ngeblender atau ngegiling halus lagi cuma nambahin irisan bawang merah ini aku pakai sebanyak 5 siung aja kemudian tambahkan dengan daun-daun aromatiknya ada serai, daun salam, daun jeruk, dan daun kunyit yang udah disipul oh iya daun batang serai nya jangan lupa digeprak ya kemudian tambahkan santan ini aku pakai 1200 ml santan yang aku ambil dari 1 butir kelapa bahannya udah masuk ini kita aduk-aduk rata terlebih dahulu kalau udah rata kita lanjut hidupkan api kompor dan masak di api yang sedih api kompornya udah hidup langsung kita aduk-aduk terus nah ini santannya jangan ditinggal biar nggak pecah santan gitu ya alhamdulillah ini santannya udah mulai mau mendidih nah kalau udah mendidih langsung aja kita masukin daun mangkokannya yang udah kita iris tadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini terima kasih banyak udah klik dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku kalau udah terima kasih oke daun mangkokannya udah masuk nah ini aku juga tambahin dengan tahu yang udah aku potong tapi potongannya ini lumayan besar ya biar tujuannya itu nggak cepat hancur jadi kalau ada tahu di dalam gulai itu usahakan potongannya besar biar pas ngaduk-ngaduknya itu sih tahunya itu nggak gampang hancur karena memang tahu ini ringkih ya kalau sering-sering diaduk gitu nah tambahin juga telur yang udah aku rebus ini sebanyak 5 butir kalau teman-teman nggak mau telur yang kayak gini boleh telur rebus yang bulet ya tinggal dibukain aja kulitnya jadi itu malah lebih gampang dan nggak gampang hancur juga kalau bahan semuanya udah masuk telurnya udah masuk tahu udah masuk daun mangkokannya udah masuk aduk sesekali aja dan masak di api yang sedang cenderung kecil sampai dia itu agak berminyak ya kalau minyaknya udah naik kayak gini langsung tambahin seseningnya ada garam, kaldu, ayam bubuk, dan lada bubuk tentulilah ini gulai daun mangkokannya udah selesai dan udah siap untuk kita sajikan teman-teman sekian dulu video untuk kali ini semoga bermanfaat terima kasih banyak udah nonton jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya insyaallah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati